Ya Saudara, pada selesai pagi, DPRD Tanjung Barat kembali menggelar rapat paripurna kedua penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, Pendana Tanggadan, Dota Kesepakatan, dan Pendapat Akhir Bupati atas Pendana Tanggadan, Dota Kesepakatan, Kebijakan Ubub, APBD atau KUA dan prioritas dan pelafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025. Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Tanjung Jambung Barat, Muhammad Syafril Simabora. Rapat paripurna dalam rangka penyampaian KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Tanjung Jambung Barat, Muhammad Syafril Simabora. Dalam pembukaan rapat paripurna kali ini, Muhammad Syafril Simabora membersilahkan langsung sekua DPRD Tanjung Barat membajakan langsung hasil dari pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap perancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. DPRD berhadap tantangan kebijakan umum APBD-UA dan prioritas dan pelafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025. Dua, menerangani notas kesempatan antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat dengan MMD Kabupaten Tanjung Jambung Barat terhadap perancangan kebijakan umum APBD-UA dan prioritas dan pelafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025. Ketiga, pendapat akhir kebijakan umum APBD-UA dan prioritas dan pelafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025. Rapat, saya tak bismi, saya buka. Dalam sambutan Sekretaris Dewan DPRD Tanjung Barat, Hidayat mengatakan bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan tim anggaran TPAD pemerintah dan tim TPAD-DPRD Dalam hal notas kesepakatan kebijakan umum APBD-UA dan prioritas dan pelafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025. Untuk itu disampaikan dari hasil pembahasan padan anggaran DPRD terhadap perancangan KUA dan perancangan PPAS-APBD Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran 2025. Yakni pendapatan daerah sebesar Rp1.422.945.776.596. Setelah pembahasan menjadi Rp1.429.249.410.729. Belanja daerah sebesar Rp1.502.945.770.596. Setelah pembahasan menjadi Rp1.509.249.410.729. BPS pada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Terkait hal tersebut dalam rangka menunaikan fungsi anggarannya. Yakni membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS-APBD Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran 2005. Pertama, BPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat dalam hal ini badan anggaran BPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat sesuai dengan jadwal yang diagetakan oleh Badan Pusyawara telah melaksanakan pembahasan rancangan dinaksud bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang dapat kami laporkan sebagai penyekatan pembahasan ini berkodongan kepada ketentuan suatu dan penontonan yang berlaku sebagai berikut. Satu, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dua, Peraturan Pemerintahan No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Tiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang penemuan teknis pengelolaan keuangan daerah. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat yang diwakili oleh PLT Sekda Tanjung Barat Dahlan menyampaikan, apa yang telah dipahas dan disepakati saat ini, ia berharap dapat dilanjutkan sesuai arahan dan aturan yang ditetapkan. Sehingga dapat mendukung program pemerintah serta sesuai RPJMD yang ditetapkan. Setelah serancangan RPJMD tahun 2025 dapat berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga pembangunan suatu daerah dapat menyentuh dan dirasakan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Saya bangga, RPJMD Omat dan Tanjung Jabung Barat yang telah bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan otoritas pembahasan tua BPAS. RPJMD tahun anggaran 2025 melalui mulai dari naur sampai terdengarinya mentah kesepakatan tua BPAS. RPJMD Omat dan Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2025 pada hari ini. Pidato ini juga merupakan ahli dari proses pembahasan tua BPAS RPJMD tahun anggaran 2025. Saudara-saudara, para wakil-saudara, para wakil-saudara, para wakil-saudara yang berhormat dan hadirin yang berbahagia. Dengan ditantangannya kesepakatan kebijakan umum, RPJMD kuat dan beritas dan pelaporan anggaran sementara BPAS, RPJMD Omat dan Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2025 ini, maka kita telah menentangkan dasar-dasar kebijakan sebagai pendopan dalam langkah menyusun dengan cara peraturan yang erang tentang BPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2025. Terima kasih telah menonton!